Intro Saya Bagus, sebagai leader dari tim Sibos, saya yakin akan menangkan kompetensi Big Fish di Bidungan kali ini. Karena saya bersama teman-teman dari Bandung, sudah beberapa kali pernah mancing di sini. Jadi saya yakin sekali bisa mengalahkan tim lawan. Intro Saya sebagai ketua tim akan mengerahkan seluruh kemampuan saya berserta kawan-kawan di tim. Dan kita datang ke sini bukan untuk sebagai pecundang. Kita akan menjadi pemenang. Intro Pada episode kali ini, Big Fish akan mengarungi perairan BINUANGEN. Terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada tantangan ini, perairan BINUANGEN akan digelajahi hingga kedalaman laut 300 meter. Alun gelombang bisa mencapai sampai 3 meter. Selain itu, kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah pantai selatan dengan arus begitu kuat. Dan mempunyai potensi penghasil ikan terbesar. Salah satu jenis potensi ikan yang cukup besar adalah ikan kurisibali atau cablak. Ikan yang mempunyai habitat di kedalaman laut 100 sampai 300 meter dapat memberikan tantangan tersendiri untuk pemancing. Ukuran ikan bisa mencapai panjang hingga 1 meter dan berat hingga 20 kilogram. Tak hanya itu, kekuatan ikan yang besar akan menyulitkan para pemancing. Bukan hanya itu saja, pemancing akan ditantang pula untuk mendapatkan ikan tenggiri jantan atau wahu. Pemangsa ikan kecil dengan jarak jauh dan tubuh ramping tentu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dengan ukuran panjang bisa mencapai 2,5 meter dan berat hingga 83 kilogram, ikan ini memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk dikonsumsi. Mampukah tim C-Catcher yang beranggotakan Edwin Nibisono, Edi Gunawan, Reisovian, Reza Ramadi, dan Rivi Romadhani Nasution, atau tim C-Boss yang beranggotakan Bagus Aji Hutomo, Asep Agil, Abi Ius, El Kajung, dan Iulius yang akan mendapatkan ikan cablak atau ikan wahu sebagai ikan target. Kedua tim mulai melaju dari dermaga Binuangan menuju spot masing-masing. Penentuan spot merupakan salah satu strategi masing-masing tim untuk bisa mendapatkan ikan target. Kedua tim memilih spot dan rute yang berbeda. Apakah perbedaan ini akan membawa keberuntungan masing-masing tim? Tetap di Big Fish. Saya berangkat bareng teman-teman C-Boss ini dari jam 6 pagi. Kita naikin perahu Putra Sulung ini. Kita ambil arah ke Barat Injil. Sedangkan mereka, tim sebelah itu, mereka ambil arah yang berbeda dengan kita. Lihat kapal itu, nyerahnya ke utara. Saya nggak tahu itu mau ke arah mana. Yang jelas kita ke arah selatan. Yang saya tahu banyak ikan lebih di sana, dibanding di sana. Rencana kita mau ke mana, Pak? Ke Pulau Tinggil dulu. Pulau Tinggil dulu? Rencana kita mau main mancing pasar dulu. Ya. Saya nggak tahu kan kita yang di utara itu mencap lah. Kami berangkat dari Muara Binuangan menuju spot pertama, yaitu di Pulau Tinggil. Perjalanan dari Muara Binuangan sampai ke spot pertama di Tinggil itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam setengah. sambil melakukan teknik trawling. Ke awal-awal kita berangkat, itu kita akan coba untuk trawling dan untuk... kita melihat gerombolan tongkol yang boiling. Jadi kita coba untuk tangkap beberapa. Boiling, boiling, boiling. Boiling, boiling. Panjangin, panjangin. Terlihat banyaknya burung sedang memakan kawanan ikan kecil. Semakin membuka peluang yang cukup besar untuk mendapatkan ikan. Jadi kita coba untuk tangkap beberapa, itu kita tujuannya untuk sebagai umpahan dan juga makan di kapal. Ketika Reza masih berusaha menggunakan teknik casting untuk mendekati sekumpulan ikan kecil, terdengar dari bagian belakang teriak strike. Dengan teknik handline, Revy menarik leader. Keadaan kapal yang langsung diberhentikan oleh kapten memudahkan Revy untuk menarik leader dengan cepat. Setelah beberapa lama terlihat, seekor ikan tongkol berukuran sedang berhasil naik ke atas kapal. Serupa dengan tim si catcher, tim si bos juga tak mau ketinggalan. Menggunakan joran dan reel yang berbeda, tim si bos juga memakai teknik trawling. Selama perjalanan ini, yang makan waktu 10 jam ini kita mencoba dengan teknik trawling dulu. Kita coba trawling dulu, turunin pakai driver minau, sama penah head. Kita coba untuk target ikan tenggiri yang wahu, sesuai dengan target kompetisi yang kita jalanin. Setelah sampai titik spot pertama, dengan teknik trawling sambil jalan ini kita gak dapet apa-apa. Bebanding terbalik dengan tim si bos, masih dalam perjalanan menuju spot pertama. Tim si catcher kembali strike. Kayak milik Reza yang kembali mendapat sembaran. Perolehan sementara sampai saat ini, kedua tim masih sama-sama belum mendapatkan ikan target. Rupanya keberuntungan sedang berpihak pada tim si catcher. Yang mana ya, strike? Yang mana ya? Tanyut, punya. Ya, bentang, bentang. Kali ini kayu milik Eddie disambar ikan. Apakah ikan tersebut merupakan ikan target pertama yang akan didapat oleh tim si catcher? Ya, tidak. Perlawanan ikan yang begitu kuat membuat Eddie memerlukan banyak tenaga untuk menarik grillnya. Tapi ternyata kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak pada tim si catcher. Ikan yang ditarik lepas. Dan tim si catcher gagal mendapatkan ikan. Pusut. Kayaknya mungkin rongkol kecil apa? Rongkol kecil mungkin. Jadi nggak hook up. Tim si catcher tidak patah semangat. Mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju spot pertama. Kasih dalam perjalanan menuju spot pertama, salah seorang dari tim si catcher melihat sekumpulan ikan di permukaan air yang sedang bergerombol. Tak hanya memanfaatkan teknik trolling saja. Tim si catcher memanfaatkan beberapa teknik untuk mendapatkan ikan saat kapal melaju. Berharap banyak ikan yang menyembar upan, kapten berinisiatif untuk melaju mendekati sekumpulan ikan kecil tersebut. Ternyata benar. Kembali kail dari tim si catcher ditarik oleh ikan. Ikan hasil tangkapan yang cukup banyak menggunakan berbagai teknik saat kapal melaju membawa awal keberuntungan bagi tim si catcher. Ikan tersebut digunakan sebagian untuk umpan dan sebagian lagi untuk makan siang. Setelah sampai titik spot pertama, kita mulai mancing. Ko Yulios dia sudah cobain, dia sudah turun injik dulu. Dia pakai teknik gigging. Light gigging tepatnya. Gak lama kemudian, dia langsung strike. Uyuhu 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 Uyuhu자ай gak lama diatas. Perlawanan ikan yang kuat dan keadaan arus dalam laut yang besar cukup menyulitkan Julius untuk menariknya. Saat Julius masih mencoba mengimbangi perlawanan ikan yang begitu kuat, di sisi yang berlawanan tim Sea Catcher baru saja strike, kayu milik Ray dari tim Sea Boss mendapatkan sambaran dari ikan. Perlawanan ikan yang cukup terengginas membuat Ray harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menaikkan ikan. Kedua tim masih sama-sama mencoba terus mengimbangi perlawanan ikan. Perlawanan ikan yang begitu gesit membuat Julius perlu membalas kekuatan ikan. Julius perlu mengeluarkan ekstra tenaga untuk bisa menarik ikan hingga naik ke atas kapal. Setelah beberapa lama melakukan perlawanan, akhirnya seekor ikan kue rambe berhasil didapatkan. Barusan nyoba nge-jig di spot yang tadi Pak Suriadi, kita kepindah geser ke spot baru di air kurang lebih 150 meter. Saya pakai jig 100 gram tadi nyobain, beberapa kali ngocok, beberapa kali turun. Ada strike, ini ikannya, kue rambe, ebek, kurang lebih sekitar 5 kiloan ini kayaknya. Itu bikin semangat tim kita makin berapi-api. Makin semangat untuk mancing, makin semangat buat yakin bisa mengunggul di tim sebelah. Ketika ikan Sea Boss berhasil diangkat ke atas kapal, Ray dari tim Skechor masih melakukan perlawanan terhadap ikan. Ray yang terus menggulung ril tiba-tiba merasakan beban joran yang ringan. Keadaan laut dengan arus yang begitu kuat menambah beban yang harus dikeluarkan oleh Ray. Dengan tenang namun pasti, Ray terus menggulung ril. Tidak, tadi sudah ada ini kok. Ray yang terus menggulung ril tiba-tiba merasakan beban joran yang meringan. Kenapa? Kosong. Hah? Iya, elah. Akhirnya tim Skechor gagal mendapatkan ikan pertama di spot pertama. Ketika Ray gagal mendapatkan ikan, peruntungan berbeda 180 derajat dialami oleh tim Sea Boss. Masih di spot yang sama, kali ini Kyle milik Bagus yang berhasil menggoda ikan untuk memangsanya. Perlawanan ikan yang cukup gesit dan keadaan gelombang yang cukup besar, cukup menyulitkan Bagus dalam menggulung ledernya. Beberapa menit Bagus melakukan perlawanan, akhirnya ikan muncul ke dasaran. Ternyata ikan kerapu yang berukuran tidak begitu besar berhasil ditangkap. Berikut perolehan sementara kedua tim di spot yang pertama. Masing-masing tim masih berimbang belum mendapatkan ikan target. Dewi Fortuna masih berpihak pada tim Sea Boss. Lagi-lagi salah satu Kyle anggotanya Strike. Kali ini Kyle milik Asep yang disambar. Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Asep kesulitan untuk menggulung lidernya. Beberapa lama setelah Asep melakukan perlawanan, kelihatan dia cukup mengalami kesulitan. Apakah ikan yang didapatkan oleh Asep merupakan ikan target yang sangat besar? Saksikan kelanjutannya hanya di Big Fish. Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Asep kesulitan untuk menggulung lidernya. Beberapa lama setelah Asep melakukan perlawanan, kelihatan dia cukup mengalami kesulitan. Apakah ikan yang didapatkan oleh Asep merupakan ikan target yang sangat besar? Kira-kira kedalaman 50 meter lagi untuk naik. Itu ikan bawa ke bawah langsung gak bisa, gak berani ini, gak berani menarik joran. Takut patah saya juga. Saya kasih, bawa terus, sampai saya minta tolong bantuan ke Mang Ius. Asep teriak-teriak, strike, strike, gitu kan. Saya semperin, gitu kan. Kak Asep lagi pahit gini terus, periat sama ikan, dia kewalahan. Saya coba bantu, saya coba bantu ambil lidoran. Saya coba, dan ternyata itu gede banget. Tapi setelah saya coba terus kocok lagi... Kok gak ada perlawanan gitu ya? Seolah-olah si ikan itu nyangkut di karang atau apalah gitu di bawah, kita gak tahu. Saya coba angkat lur, coba angkat lur, otonya tening. Ini nyangkut di karang gitu kan. Ikannya keburu nyangkut di karang. Langsung masuk ke terumur karang, nyangkut di sekitaran karang. Susah untuk dicepat. Akhirnya, tim Sibos gagal mendapatkan ikan. Ketidakberuntungan tim Sibos sepertinya melanda juga tim Siketcher. Dikarenakan keadaan arus yang begitu kuat, membuat seluruh kail dari anggota tim tidak ada yang mendapat sambaran dari ikan satu pun. Arusnya kencang. Saya coba dasaran dengan tim Sibos sampai saya pakai besi punya nelayan, itu kurang lebih beratnya satu kilo lebih tetap masih ngelayan. Mungkin satu kilo, masih miring. Masih miring. Gila benar. Harusnya. Tetap masih ngelayan. Di situ kita mulai stres. Di saat tim Siketcher masih bergelut dengan arus dalam laut. Lain halnya dengan tim Sibos. Rupanya Dewi Fortuna masih berpihak pada mereka. Kail milik Asep kembali strike. Ternyata keberuntungan tim Sibos tidak kunjung berbalik pada tim Siketcher. Ikan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke permukaan. Tim Sibos mendapatkan seekor ikan. Ternyata keberuntungan tim Sibos tidak kunjung berbalik pada tim Siketcher. Mereka masih bergelut dengan arus dalam laut yang masih besar. Susah ngedeteksinya. Deteksi strike-nya tuh bener-bener kalau arus kayak gini parah banget. Dan kita berembuk. Gimana? Yang lain? Komedi? Stay di sini aja ya. Gambling? Gambling? Kalau gue ya, kalau gue. Dari karak menowo, itu karena arusnya kencang, cuma daripada harus gambling pindah, menghindarin arus ke pinggir. Kita milik ke tengah. Kalau pinggir juga ikannya ramai. Kecil-kecil. Mereka masih bergelut dengan arus dalam laut yang masih besar. Gitu, kan? Kan gede-nya ada, kan? Kalau arus kayak gini susah, kan? Tungguin kendor dulu aja. Rupanya, nasib sial menghampiri tim si catcher. Karena di sisi berlawanan, tim si bos kembali strike. Masih di spot yang sama, kembali kayu milik Julius ditarik oleh ikan. Perlawanan ikan kali ini cukup kuat. Julius harus mengeluarkan tenaga lebih besar untuk bisa mengangkat ikan hingga naik ke atas kapal. Ternyata ikan amberjack berukuran tidak begitu besar. Dan lagi-lagi tim si bos gagal mendapatkan ikan target. Ini ikan amberjack, cuman ukurannya masih tidak terlalu besar nih. Masih enaknya. Kita cari yang emaknya ya. Kita cari yang di atas 10 kilo. Ketika tim si bos sudah berhasil menaikkan ikan, keadaan yang menyedihkan masih menginggapi tim si catcher. Kalau kita ke darat, mendekati darat itu terlalu gambling. Gamblingnya takutnya arus masih tetap sama. Tapi chance untuk mendapatkan ikan target itu lebih kecil. Kayaknya kita tetap stay di sini. Berharap aja mudah-mudahan arus tambah bagus. Karena kalau kita pindah ke arah benau pinggir, kemungkinan arus itu kayaknya sih bagus. Cuman target ikannya kurang meyakinkan. Jadi kita berusaha stay di sini. Mungkin kita bisa lihat satu atau dua jam ke depan. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup sengit, tim catcher memutuskan untuk tidak berpindah spot. Berikut perolehan sementara kedua tim. Masing-masing tim sama-sama masih belum mendapatkan ikan target. Apa tantangan selanjutnya yang akan dihadapi oleh kedua tim? Mampukah kedua tim melewati tantangan tersebut? Pada episode Big Fish selanjutnya, kedua tim masih berusaha untuk bisa mendapatkan ikan target. Masing-masing tim akan menghadapi tantangan alam yang tak terduga. Bukan hanya itu, pergantian waktu akan merubah kondisi kedua tim. Nantikan episode Big Fish selanjutnya hanya di NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!